Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel pribadi saya, nah pada video kali ini saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menambahkan anggota baru atau member baru di sistem aplikasi perpustakaan Senayan atau Slim nah oke langsung saja kita buka exam kita, nah kita start Apache dan start MySQL kita, nah ini sudah berwarna hijau lalu kita minimize dan kita buka browser kita, lalu kita ketik localhost perpustakaan, nah disini sudah ada, kita langsung enter saja nah disini pesan buat kalian apabila tampilan ini masih berbahasa Inggris, kalian bisa merubahnya seperti punya saya ini sudah bahasa Indonesia, nah lalu kita masuk sebagai pustakawan, nah disini berhubungan saya tidak, saya ganti adminnya kita masih default, username kita masih admin dan kata sandi juga admin, nah kita tinggal klik masuk nah pesan buat teman-teman semua apabila di menu ini masih berbahasa Inggris, kalian tinggal merubahnya saja agar lebih mudah dipahami nah kalian tinggal masuk di sistem disini seperti ini, kalian klik sistem konfigurasi, nah disini kalian bisa kita berubah di default apabila, nah kita berubah ke bahasa Indonesia, lalu kita save, nah kita klik oke, nah disini sudah berubah ke bahasa Indonesia nah seperti ini sudah berubah ke bahasa Indonesia, nah oke kembali ke topik kita tadi, kita akan belajar bagaimana cara menambahkan anggota, nah disini ada ada menu keanggotaan, kita klik, nah disini muncul tambah anggota, nah kita klik tambah anggota nah disini kalian tinggal tambah anggota siapa, disini ada menu tambah anggota, nah tapi disini juga kalian langsung saja mengisi disini tidak usah klik disini, kalian tinggal tambah anggota disini, ide anggotanya berapa, kita acak saja karena ini bebas, terserah sebagai pustakawan nanti mau buatnya seperti apa, nama anggota disini saya pakai anggotanya, ini sudah ada Uzumaki Naruto, nah kita contoh pakai anime saja yang lebih mudah nah disini tanggal lahirnya bebas, kita mau buat apa, 22 atau bulan 5 bulan 1977, terserah 1977, terserah disini anggota sejak kapan, terserah kalian mau buat tanggal berapa, tanggal registrasi terserah juga, berlaku hingga set otomatis, kalau disini saya set otomatis saja, karena ini berpengaruh terhadap keanggotaannya misalnya dia anggotanya nanti SD, SD kan berarti ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ya nanti 6 tahun disini, terserah buat kalian mau di set berapa institusi kita pakai di konos saja, ini sudah ada tipe keanggota, nah ini penting buat teman-teman, kalau secara default di slim ini, tipe keanggotaannya adalah standar saja nah tapi kalau kalian mau menambahkan seperti ini, ada guru, siswa, mahasiswa, dosen nanti ada caranya sendiri kalian bisa melihat video saya di link di bawah deskripsi video ini nah kalian bisa menontonnya, cara menambahkan tipe keanggotaan nah oke, kita pilih Naruto sebagai siapa kita contoh sebagai dosen saja nah kita jenis kelaminnya laki-laki alamanya disini, kita pakai alamat Konoha Timur misalnya, Konoha Timur nah contoh, karena saya tidak tahu kode postnya bebas ini pakai ini saja, sudah ada ini alamat surat kosong, tidak apa-apa nomor telepon, terserah disini juga sudah ada ini kalian mau bebas, mau berapa nomor fak, bisa kalian nomor faksimili faksimil ini kalian mau kosong, tidak apa-apa nomor identitas juga kosong, catatan juga tidak apa nah disini ada tunda keanggotaan jangan sampai kalian centang kalau tunda keanggotaan kalian centang nanti dia belum menjadi anggota ini keanggotaannya masih tertunda jadi jangan dicentang nah disini ada foto kalian bisa kasih foto nah disini tadi Uzumaki Naruto saya sudah punya ini nah kita klik open saja nah disini ketika kalian mau menambahkan foto jangan sampai melebih 500kb ukuran file fotonya ya karena ini maksimumnya ini maksimalnya harus segini jadi harus di bawah 500kb nah oke langsung saja surat alamatnya kalian bisa disini sudah saja Uzumaki Naruto ini terserah kalian mau isi atau tidak nah disini kata sandi bisa kalian isi atau bisa kalian kosong ini terserah buat kalian nah disini penting buat kalian kalau mengisi data data anggota diharapkan harusnya lengkap karena ini berkaitan nanti ketika kalian mau mencetak kartu anggota nah ketika langsung saja kita simpan nah kita klik ok ok gambar masih diunggah kita klik ok lagi nah disini sudah berhasil menambahkan anggota 1 Uzumaki Naruto nah coba kita menambahkan 1 lagi tambah anggota ID anggota seperti biasa kalian bebas mengisinya nama anggota kita coba beda Uchiha 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 Itachi 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 atau Uchiha Sasuke saja Sasuke 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 nah terserah ini bebas tanggal lahir kalian bebas mengisinya tanggal berapa seperti yang tadi kita bebas kita 997 Uchiha Itachi nah disini anggota sejak kapan juga bebas bebas ini berlaku hingga juga bebas institusi Konoha juga keanggotaan Itachi sebagai siapa dosen juga bisa atau kita coba mahasiswa dia sebagai mahasiswa ini sekalian lamin laki-laki seperti biasa kita lengkapi datanya alamat juga bisa Konoha nah tadi kode post juga terserah mau bebas alamat surat juga bebas nomor telepon juga bebas seperti biasa nomor fak nomor identitas foto kita seperti biasa tadi kos foto kita pilih Uchiha Itachi open nah disini sudah tinggal ini juga bebas Uchiha 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 Itachi Uchiha Sasuke Sasuke sebenarnya seperti ini .com oh iya mohon maaf ini fotonya tadi kenapa kita kasih punyanya Itachi padahal kita Sasuke nah ini kalau mau merubahnya karena ini tadi salah ya tinggal merubahnya saja ini fotonya tinggal klik cross foto langsung klik fotonya yang tadi mau diinginkan siapa kita Itachi open nah kita simpan seperti biasa nah kita oke oke lagi nah disini sudah nah ini Uchiha Uchiha Sasuke mahasiswa dosen nah seperti itu nah oke hanya itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa like dan share video ini mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video yang menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua terima kasih selamat menikmati